Halo semangat pagi teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya Nah ini materi audio pertama di awal tahun kita tentang pentingnya setting goal jadi bagi teman-teman yang memutuskan untuk serius di awal tahun ini mengejar jenjang karir di USKY melalui yayasan kereta USKY Nusantara tentunya teman-teman karena kita saat ini sudah legal jadi teman-teman bisa melakukan segala kegiatan dengan aman, nyaman dan tentunya di bawah perlindungan hukum yang ada di Indonesia nah berdasarkan pembahasan yang akan kita bahas pada saat ini yaitu pentingnya setting goal kita bahas dulu goal, apa sih itu goal ya goal bisa disebut juga sebagai target teman-teman target yang harus kita tempuh atau kita bisa mati-matian untuk mengeraihnya di dalam satu tahun ini nah teman-teman harus tentukan goalnya kalau tanpa goal teman-teman bekerja tanpa goal ya teman-teman gak ada arah gak ada motivasi untuk mengejar sesuatu karena bagaimanapun juga disini kita gak ada bosnya bosnya kita ya kita sendiri bosnya kita ya goal kita ini gitu loh beda kalau kita misalnya bekerja sebagai karyawan sebagai sales atau sebagai agen di sebuah perusahaan yang selain kita sudah dikasih goal dikasih target sama bos kita sama atasan kita ya setiap harinya pasti nih kita rapat gitu kan kita ditanyain hari ini kamu udah kajak apa belum hari ini kamu prospek berapa orang hari ini kamu sudah tempuh target apa belum seperti itu kalau belum menembus target harian ya siap-siap aja teman-teman diomelin ya kan teman-teman diomelin kalau dalam 3 bulan teman-teman gak tembus target siap-siap teman-teman dapat SP surat peringatan kalau melewati 3 bulan gak tembus target ada juga yang gak cuman SP lagi bisa juga PHK langsung ya kalau saya dengar kalau ibaratnya sales-salas mobil motor itu 3 bulan ya waktunya 3 bulan gak tembus target langsung dia kena PHK seperti itu jadi kalau di luaran itu kejam sekali nih teman-teman ya kejam sekali kalau kita bandingkan target-target marketing yang ada di luaran karena kita setiap hari itu kita gak peduli mau pagi siang sore malam intinya dalam hari itu kita harus tembus target kalau enggak besoknya harus tembus target gitu kan intinya dalam 1 bulan kita harus penuh target kalau 1 bulan gak tembus target ya kekurangannya harus kita kejar dalam bulan kedua seperti itu teman-teman karena bagaimana juga kepala divisinya teman-teman kepala marketingnya teman-teman juga kena gul juga dari bosnya dari atasannya atasannya juga kena gul juga dari atasannya lagi seperti itu teman-teman ya akan tetapi karena berhubung kita itu gak punya bos kita itu hanya bersifat mitra ya bisa disebut kita itu cuma mitra ya hanya kita sendiri bosnya kita harus berani untuk menentukan gul dan tentunya gul ini itu harus masuk akal jangan ketinggian ibaratnya kalau kita lawan lawan tinju nih jangan cari musuh yang berat sekali ya pasti kalah belum perang aja kita udah udah ngedon duluan karena gulnya terlalu tinggi musuhnya terlalu tinggi menurut kita jadi gulnya itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing gitu nah bagaimana tips untuk menentukan besaran gul ini ya yang pertama adalah dilihat dari prestasi kita yang kemarin kinerja kita yang kemarin pak saya kan baru mulai tahun ini gitu kan kemarin belum ada histori atau kinerja itu ada langkah yang kedua langkah kedua adalah ditentukan dari banyaknya kenalannya teman-teman ya pasarnya teman-teman itu seberapa banyak gitu kan misalnya nih pak saya gak punya kenalan gak punya pengalaman tapi saya ada di grup banyak grup nah apakah itu bisa menjadi pasar bisa juga gitu tapi karena poin minstnya teman-teman belum ada pengalaman ya goalnya bisa mungkin satu tahun ini bisa 10 ribu dolar itu udah cukup udah bagus gitu kan itu nanti dipecah-pecah ya atau kalau misalnya pak saya ada pengalaman sebagai sales ada berapa tahun gitu kan atau saya ada pengalaman sebagai agen asuransi atau pengalaman dalam bidang marketing yang lain jadi selain relasi saya banyak saya juga banyak ya jangan cuma 10 ribu bisa 100 ribu atau bahkan 1 juta dolar gitu kan dalam satu tahun ini ya seperti itu teman-teman nah setelah teman-teman menentukan goal sudah tertargetkan goalnya berapa terkunci berapa misalnya goalnya 100 ribu dolar dalam satu tahun teman-teman harus pecah nih kita hitung dalam satu tahun itu 10 bulan bukan 12 bulan karena yang 2 bulan biasa buat revisi buat kejar buat istirahat buat santai gitu kan jadi dalam satu tahun itu kita kejar hanya 10 bulan waktunya ya kalau misalnya kita 100 ribu dolar ya kan berarti dalam 10 bulan berarti setiap bulannya kan berapa 10 ribu dolar jadi 1 bulan jadi 1 bulan itu 10 ribu terus kita bagi lagi 10 ribu itu berapa ke paket kalau 10 ribu itu kalau paketnya 1 ribu dolar berarti 10 orang 10 orang itu kan masing-masing seribuan atau 5 orang masing-masing 2 ribuan atau cuma 1 orang yang ambil 10 ribu angsuran gitu kan itu juga bisa jadi teman-teman harus rinci nih targetnya jadi tertarget kemudian yang ketiga prospek ini itu kan yang namanya prospek itu adalah orang-orang yang memiliki prospek untuk mengambil paket kontribusi gitu ya itu namanya prospek kalau orang-orang yang gak berprospek itu adalah orang-orang yang gak ambil misalnya misalnya nih kita mau closing ini orang ambil paket 1000 dolar angsuran 5 kali berarti kan 200 dolar per bulan 200 dolar per bulan itu 200 dolar itu 3,2 juta ya terus kita prospek sama orang yang penghasilannya cuma 1 juta dia masuk prospek kita gak target prospek kita gak yang gak mau dipaksain model gimana dia gak bakalan closing karena gak mampu gitu loh teman-teman kalau teman-teman misalnya tawarin produk nih senilai 32 juta sama tukang becak mau teman-teman kejar mau 100 ribu tukang becak gak bakalan mampu gak bakalan mampu itu yang saya maksud prospek jadi teman-teman harus lihat prospek gitu loh jangan ngawur gitu mengapa karena kalau ngawur itu maksudnya nanti ke efisiensi kinerja teman-teman artinya apa teman-teman udah boros tenaga pikiran waktu jelasin macem-macem ya kan ternyata gak berprospek sama aja bohong gitu kan jadi kita boros di tenaga hasilnya gak maksimal gitu hasilnya gak maksimal gitu ya jadi harus tentukan pasarnya prospek gitu loh terus untuk menentukannya bagaimana pak untuk menentukannya teman-teman harus masuk ke komunitas misalnya nih contoh komunitasnya trading kripto disitu pasti tempatnya orang-orang berduit komunitas investor saham ini tempatnya orang-orang berduit komunitas jual beli properti gak mungkin orang yang mau beli properti cuma punya duit 10 juta 20 juta gak mungkin yang namanya rumah itu minimal harga 150 juta itu pun paling murah sendiri kan ada yang 300 juta 350 juta kalau kripto anak-anak jaman sekarang main kripto itu teman-teman itu dia modal bisa puluhan juta modal-modal rajah itu mungkin sedikit cuma ratusan ribu gak laku di kripto sekarang orang-orang makin berani jadi modalnya banyak oleh karena itu teman-teman harus bermain harus bisa memilih lahan basah jangan main di lahan kering ikut-ikutan kering jadi konsepnya begini ada istilah begini sekering apapun kita tetapi kalau kita berada di lahan basah kita bakalan ikutan basah tapi sebasah apapun kita kita itu basah pakaian semuanya basah tapi kalau kita hidupnya di tempat kering bahkan kering kelontang paham ya teman-teman istilah saya ini jadi teman-teman harus pintar-pintaran berada di lahan basah agar apa agar ikutan basah maksudnya teman-teman harus punya komunitas temannya teman-teman itu harus orang-orang berduit kenalin orang-orang yang berduit pengusaha-pengusaha trader pemain kripto itu orang-orang berduit semua ya orang-orang berduit perbankan agen-agen orang-orang berduit jangan kenalan sama orang-orang yang tidak berduit kalau orang-orang tidak berduit bagaimana kalau dia punya semangat juang untuk ikut bekerja ajak dia sebagai mitra jadi bisa kerjasama sebagai kerja untuk bermitra tetapi goal utamanya biar cepat cuan goal utamanya biar cepat cuan itu selling dulu ajak orang untuk ikut berkontribusi artinya apa artinya target kita memang orang berduit seperti itu teman-teman kemudian langkah selanjutnya setelah menentukan pasar teman-teman kenalan sama mereka kenalan kalau cuman sar-sar-sar-sar-sar saja tidak ada respect tidak ada ikatan tidak ada komunikasi ya hasilnya juga tidak maksimal kenalan jalin hubungan dulu setelah jalin hubungan ngobrol-ngobrol enak gitu kan kemudian minta izin untuk sharingkan kalau sharing enak kok kasih gambar kasih video jangan video yang lama-lama itu enggak cuman video tampilan kan di USKY Transport kan juga banyak kan video-video untuk apa itu namanya show-nya transportasi kita gitu kan itu video-video nah ketika dia paham oh ini transportasi oh ini video gitu kan barulah ceritain apa peluangnya ceritain peluangnya peluangnya bagaimana gitu kan pak bu kebetulan kita ini lagi bangun proyek pilot perusahaan masih membuka peluang untuk kita bersama-sama berkontribusi mewujudkan proyek pilot perusahaan nah konsepnya disini kita berkontribusi untuk mewujudkan visi perusahaan yaitu menciptakan transportasi yang ramah lingkungan bagi siapa saja yang ikut memberikan sumbangan berkontribusi untuk membangun proyek pilot ini yang saat ini ada sudah mencapai 90% tahapan pembangunannya jadi sebenarnya lagi peluang ini ditutup ya dia mendapatkan reward atau hadiah hadiahnya berupa portion portion itu bagian dari kepemilikan aset perusahaan keuntungannya apa keuntungannya bagi siapa saja yang memiliki portion nanti pada saat perusahaan membagikan hasil dari proyeknya aktivitas proyeknya di seluruh dunia dapat bagi hasil bagian kemudian yang kedua pada saat perusahaan nanti menjadi saham mendaftarkan portionnya ke bursa saham dan perusahaan listing market kemudian